Oke kembali lagi di kipo otomotif kali ini disini ada kijang Innova tipe V maaf tipe G tahun 2013 tipe diesel Oke kali ini sini clear utamanya menggunakan krum biasa memang Toyota terus mempunyai program ini balam dan ini masih voklamnya masih balam dengan plastik cover biasa lampu utamanya masih balam juga headbeamnya juga CD1 terus Oke habis itu kita bagian sepiannya mesinnya mesinnya ini mesin diesel berkapasitas 1500 cc dengan output 102 HP di 3.600 RPM dan torsi 200 nm di 2200 nm bagian sampingnya ya banyak ini dengan merek SP touch range dengan tebal dengan profil banyak 205 per 6 ring ring 15 inci rk life baut 5 ada spionnya Chrome dengan sen titik-titik disini dibawah ada body set body molding masuk-masuk ini kita masuk sini ada kulit ini buatan dari pemiliknya disini ada handle handle pelakonnya pitch biasa sini masih keras semua disini ada power door lock sama jendela ini auto-auto-auto up and down CC kit setelah penumpang kiri penumpang belakang masih manual disini dengan phone yang dengan server biasa bahwa disini juga ada daca powder ada door pocket dari bawahnya plastik biasa terhasil startup startup sama id-nya polos disini ada Odo trip A trip B Odo lagi disini ada tachometer speedometer ini suhu mesin ini film meter disini ada biasa ada aki dan lainnya seternya masih plastik biasa disini klakson tidak ada airbag non-airbag di bagian tidak ada audio string which kita ada amai di string which terus disini ada saklar paper non-airabel sini ada lampu jarak jauh lampu lampunya fokulamintar integrasi terus bagian kirinya ini mid head unit head unit biasa sini ada tambah volume on off ini disini terus 7 ok audio off ada radio disk disini juga ada USB disini juga ada HDMI ada SD card kita suka ada jam jam digital bagian bawahnya hasilnya analog biasa ada pengaturan suhu ada pengaturan pasangin dan ini modnya cuma ada kaki SFC di bawahnya ada aspek di sini ada hashat terus bawahnya ada sensor parkir ada para outlet semua yang kami 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 manual personalnya 5 speed manual bawahnya ada car border 2 biji depan parking brake manual ini ini plastik namanya coknya ini ah dikadi modifikasi cokulit ya sebagiannya juga nih ada staster bagian penempang bagian driver teman kiri ini bagian ini ya fix ini ada ada kaca bisa ada saya rasa recently abiatnya sim folks maaf ada WOMAN RAINww choman warli wakingnya disini polos di sisi kiri tidak ada tidak ada apapah更er pemessimalил iya ujinya masih uji biasa masih ada enak semalak Hai nyata wal security semata medan-medan belakang sini udah amresnya bagian pintu kiri ini ini kulit tapi ini modifikasi handle pintunya walapeach sama ini sini takut sensifernya disini ada powernya window ini plastik semua bawahnya biasa ke folder terus sini ada pocket pocket disini tidak ada apa-apanya disini ada situ pocket dan ini ya ada AC manual masih manual non-digital ini ada lampu lampu bola masih bagian kiri juga fix handernya ini ini 5060 di tengah ada headrest di tengah ada headrest Oke kita coba ke belakang langsung bales ketiga ini masih ketiganya tidak one plus humble ya masih manual bagian kiri sini tidak ada penyimpanan buka folder sini tak ada angselnya hand gripnya masih fix ada kisi AC 2 pada lampu di lampu ini sini ada headrest ini sebelumnya masih ada keluar tenjalannya ini pelipatannya seperti ini sini nanti tinggal diturunin ini dilepas langsung untuk belakangnya ini lampu rem masih belum di bawah-bawah lampu sen bu mundur bulam di bagian tengah lampu tiga pusing masih bola lampu lem lampu rem dan masuk lampu LED Oke besar habis itu disini ini ada logo cinova di sini ada penyimpanan turkit penyimpanan barang-barang untuk man depan ada ada hook ada hook sini tidak ada apa-apanya ini untuk turunin ini masih hidrolik biasa tidak ada apa-apa ini ke tidak ada labu bagasi penyimpanan untuk pelepatan kursinya seperti ini dikadi dengan di lepas situnya habis itu ini nggak diturunin selesai bawatnya sensor parkir adalah faktor yang serap ada di bawah akan dapat ada di kanan eh terima kasih sampai jumpa lagi